selamat menikmati jangan ada yang julid ya disana ya nanti bangun itu, enggak nilai talai gue gak pernah ada sedetikpun sedikitpun keinginan pengen balik sama Dewi bersifat gue cuma mau merajut tali silaturahmi aja, itu udah cukup dan mendengar kabarnya anda sampai menggugat cerai ya yang jelas itu bikin gue bikin gue sedih karena gak semua laki-laki bisa memahami Dewi karena Dewi itu dia walaupun terlihat tegar dia itu manjang, aslinya manjang terakhir kemarin Dewi kan sakit ya saya melihat sosok Angga itu luar biasa dia temur si Dewi makanya gitu ada kabar katanya tengah dua puluh kemarin si Angga aku gak tuh kenapa gitu aku bingung gitu kan terus juga temen-temen jangan menyalahatikan waktu yang video saya waktu bulan kuasa saya datang ke temannya Dewi itu jangan disalahatikan juga itu bang bener-bener itu menurut saya silaturahmi saya gak pernah ada ngomong hal-hal cinta hal terlambat sama Dewi gak pernah saya cuma membicarakan tentang persaudaraan kita jadi tolong temen-temen jangan masalah mereka berdua dengan saya saya tidak ada sama sekali terima kasih oke bang mendengar pertama kali kabar yang kurang enak ini dari siapa sih bang? apa dari media atau dari panggilanku? dari online bukan saya tadi lagi live lagi live di salah satu sosoknya saya dapat ini gitu kok tanggal 22 berarti baru dua hari yang lalu awalnya kan cuma kayak berita-berita burung gitu kan melaporkan apa bukan melaporkan maksudnya di kamarnya bercerai gitu kan tapi hari ini bener-bener sudah dihiakan sama bang Sandi karena aku kan kenal Sandi kan memang pengacaranya Dewi karena aku sempat ketemu juga bang Sandi loh saya mereka yang bercerai saya yang sedih saya yang kayak yang gak terima gitu kenapa harus begitu aku pikir aku berharap apa adalah pelakuan terakhir ya mereka berdua terakhirlah jadi pasangan istri gitu sampe makanya saya bingung juga kan harta punya iya kan apalagi sih gitu lah mau dicari tapi kita gak tau namanya jodoh tapi ketika bertemu waktu itu sama Mami ada curhatan gak sih bang? Dewi gak pernah curhat anggap aku gak pernah curhat pokoknya kita bahagia terus ya sampe kita keceber bareng kemarin kan lebaran terus aku selalu sama Dewi sama Mami disuruh ayo dong pi mereka makgil aku juga papi juga kan semuanya ayo pi kesini aku benar capek tuh ya yaudah aku dateng aku kan demi menjaga selaku rahmi aku dateng gitu kan sampe tengah malam indah sampe detik ini pun masih nemu Dewi maksudnya aku ya pokoknya merasa sedih dah ini terjadi ini waktu pertemuan kemarin itu yang ada Mas Sandi itu apakah kuadah itu kepikiran gak ada pikiran apa-apa jadi kita pernah ada ketemu sama Sandi Arifin sama ada Angga juga kan nah waktu itu kelasan masih bulan romadon ya tau gimana ya bagarannya itu indah ya masih indah ya pokoknya saya tuh diingatnya bulan kuasa puluh lah gitu kan itu gak tau kemarin yang jelas saya gak pernah tau mereka ada masalah tapi ya itu hak mereka berdua karena itu kejalanan ini yang menjadikan mereka kita hanya sebagai orang luar hanya bisa mendoakan saja semoga buruk itu kan baru gugatan belum apa namanya belum poni setalak loh karena mereka tidak resmi jadi masih bisa ada perubahan lah mudah-mudahan Dewi sama Angga dipukakan hatinya masing-masing untuk bisa saling memaafkan satu sama lain mungkin kalau ada masalah ya ada rumah tangga kita gak ada yang tahu dengan rahasia yang terkadang dan keren banget pokoknya aku takjub sama mereka berdua ya adem ayam dibanding aku kok begini gitu loh tapi mungkin pabrik menilainya mungkin dari pihak ayang sesuatu saya gak saya gak pernah gak pernah percaya dengan pemberitaan ya saya lebih lebih percaya nanti kalau saya nanya dari perutnya masing-masing tapi untuk saat ini saya tidak berani tidak berani nanya ini pun saya bikin status aja gitu biar ada respon dari Dewi sama Angga kenapa dengan pemberitaan ternyata mereka berdua gak merespon kadang-kadang kalau bikin status kan suka bikin respon mereka juga suka respon dua-duanya gitu jadi dua-duanya gak respon gitu kan ya udahlah hanya mereka berdua yang tahu berarti belum ini ya belum final jadi mudah-mudahan mereka tidak tidak jadi percaya karena mereka berdua itu cocok tapi melihat rumah tangga sebuahnya seperti apa sih so far ya pak pilihan kalau aku melihat Angga itu begitu menjadi suami yang luar biasa dia belum pernah melayani istrinya ya seperti pokoknya kasih sayangnya luar biasa deh sampai Dewi kemana kan dioperasi gak bisa ngapa-ngapain Angga telapin mandiin suapin bagain baju aja itu luar biasa aku ngiri banget gitu ya kan melihat kurang mati sama mereka berdua Dewi pun juga sama begitu begitu sayang banget sama Angga pokoknya kok gini gitu tapi kenapa sih sampai akhirnya sampai bengkak banget nangis lo tersebut sedih banget meratapi 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 ada apa sih karena gua sudah menganggap mereka itu adalah udah bagian dari keluar gua udah bagian dari hidup gua bagian dari keluarga gitu dan gua tuh gak percaya gitu kok begini gitu loh mereka tuh udah sama-sama cocok gitu kan ke aku juga udah baik ya kan ya kan ke keluarga aku juga baik ini tapi kita gak tahu gitu masalah apa lagi gitu kan ada ada seperti wartak Dewi yang mungkin atau wartak yang Dewi udah jauh lebih aku melihat Dewi udah jauh lebih dewasa makanya aku bersyukur gini eh Angga yang membuat Dewi jadi lebih wise katakan itu suami sih seperti itu tapi ada sempurna ketemu sama Dewi gak? nah sementara ini jangan di luar ya takutan ada fitnahan macem-macem ya karena tau sendiri lah saya udah sering banget jadi korban fitnahan sering banget berita saya di printer-printer gitu jadi termasuk kemarin komen netizen gara-gara soal oh iya kemarin juga sama lucu juga gitu mau dikomentarin juga? usah tapi kan sempat beberapa kali ke rumah DP ngumpul baru apa itu juga jadi akhirnya pemberitaan? oh iya aku bilang aku bilang jangan sampai jangan sampai ada salah pahan ya kan? karena saya sama Dewi tidak pernah membicarakan perselingkuhan tidak membicarakan genit-genit mata tidak pernah karena saya lillahi ta'ala ke Dewi itu tidak ada niat untuk melalui karena Dewi udah saya anggap sebagai adik saya sendiri gak ada berarti menyayangkan dengan saya sangat menyayangkan makanya saya karena saya sudah anggapnya sebagai adik saya makanya saya sangat nangis gitu sedih gitu saya bilang bisa kan saya adik gue gini dan lucu juga kalau pernikahan mereka tuh kalau dibikir-bikir lucu juga gini jadi aku di dalam penjara mereka menikah begitu aku pulang sekitar berapa masa mereka berpisah kan sedih banget aku pengen melihat mereka tuh bisa punya anak keturunan yang cantik-cantik yang ganteng-ganteng gitu tapi mudah-mudahan ini kan baru gugakan aja masih bisa ada perubahan terakhir dari gue nih pesan buat mereka dulu apa? iya pesan dari aku pribadi Mami sama Lope saya anggap tolong dipikir kamu baik-baik kalian jangan sampai berpisah karena buat gue kalian tuh pasangan yang luar biasa dan saya pribadi ingin melihat kalian tuh bener-bener bahagia sampai akhir hayat tidak gak pernah terpisahkan oleh siapa buat angga pokoknya kue kamu tau lu gak boleh berpisah sama Dewi buat Dewi juga Mbak Pimpin mau pertahankan matanya terima kasih 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 terima kasih